Pemirsa PT Batanghari Sawit Sejatera menyalurkan bantuan 375 paket sempako kepada masyarakat di sekitar area pabrik di kawasan Desa Lupukraman, Kecamatan Marosebo, Kabupaten Morojambi. GSR ini merupakan yang ketiga kalinya dilakukan di tahun 2023 ini. Kamis 20 Maret 2023 pagi, PT Batanghari Sawit Sejatera membagikan 375 paket sempako kepada warga yang membutuhkan. Pembagian yang dilakukan di halaman pabrik itu untuk masyarakat tiga desa, yakni Desa Lubukraman, Tanjung Katung, dan Desa Bukit Temporo. Kegiatan ini turut dihadiri para manajemen PT BSS diantaranya Sunario, Ilham Rajeskan, dan beberapa perwakilan lainnya. Bantuan CSR itu merupakan bentuk komitmen perusahaan, pemerintah desa, dan masyarakat dalam membangun dan menjalin hubungan yang lebih intensif dan harmonis. Ilham Rajeskan, perwakilan dari PT BSS, mengatakan bahwa bantuan ini merupakan yang ketiga kalinya dilakukan di tahun 2023 ini. Sebelumnya juga pernah menyalurkan bantuan sembako sebelum bulan Ramadan. Lalu CSR lainnya ialah perbaikan dan pengarasan jalan di Desa Tanjung Katung, Lubukraman, dan Bukit Temporo. Ia berharap bantuan sembako kali ini dapat bermanfaat kepada masyarakat sebagai kepedulian perusahaan. Jadi ini untuk desa kita, ini pembagian sembako yang ikut kita untuk tiga-tiga pakai sembako yang kita serahkan ke tiga desa. Pertama desa Lubukraman, kedua desa Kajim Katur, dan desa Bukit Temporo. Padahal CSR ini juga kita lakukan yaitu perawatan dan pengerasan jalan yang lebih kurang 6 km dari Jalan Pasar Minggu sampai dengan Desa Lubukraman. Penghubung, jalan penghubung. Untuk acara CSR Ketiba Tengah Sejahtera ini, ini yang ketiga kalinya yang kita lakukan. Yang pertama itu di tahun bulan Oktober tahun 2022, yang kedua bulan Maret tahun 2023, yang ketiga bulan Juli tahun 2023. Sementara Camat Marosebo, Abu Bakar, mengucapkan terima kasih atas kepedulian perusahaan terhadap masyarakat. Ia mengatakan sebagai perwakilan pemerintah, sangat mendukung program CSR yang dilakukan PT BSS ini, karena sangat bermanfaat kepada masyarakat yang membutuhkan. Ia berharap jumlah bantuan terus bertambah agar menjangkau seluruh masyarakat. Pemerintah kita terima kasih atas kepedulian perusahaan terhadap masyarakat. Terima kasih atas kepedulian perusahaan terhadap masyarakat. Masyarakat kami sudah merasa mendapatkan bantuan, merasa terhadap masyarakat. Kemudian, kita dapat membantu meningkat kebunuhan. Maksud kami yang berharap bantuan ini bisa terus dilakukan dalam meringankan beban masyarakat sekitar perusahaan, maupun yang bekerja menjadi buruh pekerja sawit. Selain bantuan sembako, CSR berupa perbaikan dan pengerasan jalan ini sangat dirasakan oleh masyarakat, sebagai sarana akses desa ke desa di sana. Selain jalan digunakan sebagai akses mobil perusahaan, dengan perbaikan ini juga bermanfaat bagi akses masyarakat untuk pergi ke pasar, sekolah, maupun bekerja. Senang dengan bantuan ini, kita dapat terbantu untuk ini. Dutup kesanaan, terima kasihlah dengan bantunya. Dari kota MPTB, eh, so-and-so yang terdapat saya. Ini sudah bantuan yang keberapa, Pak? Yang kita tahu. Bantuan yang ketiga. Tim Liputan, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!